Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali Pada pembelajaran PAI Bersama dengan Ustazah Elis Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan selalu sehat Dan dalam lindungan Allah SWT Amin Nah sebelum pembelajaran dimulai Kita bisa berdoa bersama-sama ya Sikap berdoa Tangannya diangkat Kepalanya ditundukan Doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Robizidni ilman Warzukni fahman Amin Alhamdulillah Pembelajaran kita sudah memasuki tema 3 Yaitu benda di sekitarku Dan dengan subtema 3 Yaitu perubahan wujud benda Nah perubahan wujud benda itu sendiri Adalah proses terjadi Pada suatu benda Yang menyebabkan benda tersebut Mengalami perubahan bentuk Perubahan tersebut terjadi diantara Wujud benda padat Benda cair Dan juga benda gas Perubahan wujud benda padat Dapat dipengaruhi oleh suhu Yaitu suhu panas Dan suhu dingin Nah perubahan wujud benda itu sendiri Yaitu terdiri dari Mengembun Kemudian atau menguap Mencair atau membeku Dan mengkristal atau menyublim Nah pada pertemuan kali ini Kita akan membahas Pembelajaran 4 Yaitu Tentang Yaitu hidup tenang Dengan perilaku terpuji Perlaku terpuji sendiri Yaitu memiliki makna Segala ucapan Sikap Dan perbuatan Yang baik Sesuai dengan Ajaran Islam Orang yang berperlaku terpuji Akan dicintai oleh Allah SWT Dan disayangi oleh Sesama manusia Nah kemudian Berperlaku terpuji Akan mendatangkan Kebaikan Bagi Bagi sesama Dari Allah SWT Setiap muslim Yang taat Dan perilaku terpuji Hidupnya akan bahagia Di dunia Dan juga di akhirat Ada pun contoh Perlaku terpuji Yaitu Yang pertama adalah Sikap jujur Yang kedua Bertanggung jawab Yang ketiga Hidup bersih Dan yang keempat Adalah disiplin Nah contoh Perlaku terpuji tersebut Masih banyak Di antaranya Yaitu Sikap 18 sikap Yang sering kita Amalkan di sekolah Pastikan Di rumah juga Teman-teman Selalu Mengamalkan 18 sikap tersebut Nah yang akan Kita bahas Yaitu Tanggung jawab Nah tanggung jawab Itu sendiri Adalah Kesadaran manusia Akan tingkah laku Atau Perbuatan baik Yang sengaja Maupun tidak Tanggung jawab Islam menganjurkan Untuk selalu bertanggung jawab Bagi umatnya Perbuatan kita Akan diminta Pertanggung jawaban Oleh Allah SWT Tanggung jawab Kepada Allah SWT Antara lain Yaitu Melaksanakan Ibadah Dengan sebaik-baiknya Contohnya Contohnya Yaitu Seperti Solat Lima Waktu Mengaji Dan berbuat Baik kepada Sesama Manusia Dan alam Sekitar Nah kemudian Ada bertanggung jawab Terhadap diri sendiri Antara lain Yaitu Menjaga Kesehatan Dan Giat Belajar Kemudian Tanggung jawab Terhadap orang tua Antara lain Yaitu Berbakti Taat Patu Dan bersikap Santun Kepada orang tua Ataupun Orang yang lebih Dewasa Yang kelima Yaitu Tanggung jawab Terhadap lingkungan Antara lain Yaitu Menjaga Kebersihan Lingkungan rumah Sekolah Dan alam Sekitar Kemudian Tanggung jawab Itu sendiri Artinya Bersungguh Sungguh Dalam Melaksanakan tugas Dan bersedia Menerima Akibat Dari perbuatannya Kemudian Tanggung jawab Sebagai umat Islam Yaitu Salah satunya Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Yaitu Menjalankan Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Menghormati Sesama umat Beragama Membantu Sesama manusia Dan masih Banyak lagi Hikmah Hikmah Tanggung jawab Yang pertama Yaitu Mendapatkan Kemuliaan Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang berupa Pahala Yang kedua Yang kedua Yaitu Dihormati Sesama manusia Karena bertanggung jawab Adalah Pribadi Yang jujur Dan amanah Yang ketiga Yaitu Membentuk Pribadi Seseorang Menjadi Lebih Disiplin Ada pun Projek teman-teman Yaitu Buatlah tabel Paling sedikitnya Lima sikap Dari tanggung jawab Sebagai umat Beragama Nah maksudnya Yaitu Teman-teman Boleh Membuat tabel Yang terdiri Dari Lima sikap Dalam Bertanggung jawab Ketika Teman-teman Berada di rumah Atau Teman-teman Berada di lingkungan Sekitar Alhamdulillah Pembelajarnya Sudah tuntas Kita bisa membaca Hamdallah Bersama-sama Sikap Berdoa Tangannya Diangkat Kepalanya Ditundukan Membaca Hamdallah Bersama-sama Alhamdulillah Hirobil Alamin Segala puji Bagi Allah Tuhan Semesta Alam Amin Terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai bertemu Di pekan depan Selamat menonton! Sampai jumpa! Selamat menonton! Terima kasih.